nope bye bye cantik pula siapa lagi kalau bukan dia oke cuh disini kita udah sampai di aplikasi kinemaster lalu disini kalian klik yang ini kalian klik yang 9 banding 16 kalian masukin video free fire entah lah kalian record contohnya seperti ini oke disini saya masukin dulu jika udah kalian kedepan videonya kalian klik videonya kalian klik yang ini kalian zoom sendiri cuy kalau udah kalian klik tanda sama dengannya kalian kembali kalian klik tanda speakernya kalau matiin cuy jika udah kalian klik checklist kalian klik audio kalau masukin musiknya ya oke cuy ini musiknya udah saya masukin kalian cari lingkaran emotnya dulu cuy nah ini kan lingkaran emotnya nih cuy sini kita lebarin air dulu kita cari nah disini ya kalian cari lingkaran emotnya di depan nah disini kalian klik videonya kalian klik ikon gunting kalian klik bagi di playhead lalu disini kalian cari saat dia mau mulai emot cuy nah disini ya cuy kalian klik pangkas ke kiri playhead kalian klik checklist jika udah disini kalian ke galeri kalian dulu cuy oke cuy disini kita udah sampai di galeri kalian klik edit kalian klik potong kalian klik rasio kalian pilih yang 9 banding 16 disini kalian pasin jika udah kalian kalian klik checklist kalian klik selesai oke untuk hasil fotonya nanti seperti ini ya tegak lurus Oh ya yang mau minta fotonya ini kalian bisa langsung ke Instagramnya kacim bro cuy jika udah disini kalian kembali ke aplikasi kinmaster ya oke cuy disini kita udah kembali ke aplikasi kinmaster ya disini kita play dulu ya cuy untuk mencari beatnya ya cuy nah disini ya disini bentar ya kita lebarin di detik berapa nih ya di detik 5.100 kalian klik videonya kalian ke ikon gunting kalian klik pangkas ke kanan playhead jika udah kalian klik checklist disini kalian klik media kalian masukin untuk fotonya yang tadi ya cuy oke misalnya foto ini disini kalian panjangin sampai ke akhir musiknya oke gini ya lalu disini kalian kedepan videonya lalu disini kalian klik lapisan kalian klik media disini kalian masukin untuk kata-katanya cuy kalian klik yang gini kalian pilih embang lebar kalian kembali kalian Scroll kebawah kalian cari namanya menyampur kalian klik lalu disini kalian klik layar kalian klik checklist oke jika udah untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti ini cuy bye bye cantik oke siapa lagi kalau bukan dia cuy oke untuk hasilnya nanti seperti itu ya cuy lalu disini kali klik ekspor kalian pilih yang 720p kalian klik ekspor dan disini kalian tunggu di aplikasi Alec motion cuy oke jadi sini kita udah sampai di aplikasi Alec motion kalian klik tanda plusnya kalian pilih yang 9 banding 16 untuk pengaturannya kalian bisa ikut yang punya aku kalian klik buat project kalian klik tanda plusnya kalian pilih foto dan video kalian masukin video yang barusan kalian ekspor tadi kalian klik titik tiga di pojokan atas kalian klik extract audio disini kita tandain bitnya untuk tanda bitnya sendiri itu ini cuy oke disini saya masukin dulu ya Oke disini bitnya telah saya masukin kalian ke depan videonya kalian klik yang ini kalian klik videonya kalian klik yang ini kalian klik yang ini kalian klik videonya kalian klik yang ini Oke lakukan kayak gitu ke semua tanda bitnya Oke disini untuk bitnya telah saya potong-potong lalu disini kalian ke potongan kedua ya ini karena potongan pertama disini kalian ke potongan kedua ini kalian klik kalian klik efek kalian klik tambahkan efek disini kalau masuk ke mafato transform kalian tambahin yang namanya itu oskilat atau tambangan bing kalian klik Angel nya kalian ubah menjadi nol untuk frekuensinya disini kalian ubah menjadi 3,34 kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian ubah menjadi 2,38 kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian buat kurva kurvanya seperti ini kalian kembali kalian klik magnitude magnitude nya kalian full in kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian kalian ubah menjadi 0 kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian buat kurvanya masih sama kayak tadi kalian kembali kalian kembali kalian klik efek kalian klik tambahkan efek disini kalau masuk ke mafato transform kalian tambahin yang namanya itu ayun atau swing kalian klik swing nya kalian klik untuk frekuensinya disini kalian ubah menjadi 8,11 kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian ubah menjadi nol kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian buat kurva kurvanya kayak gini Hai lalu disini kalian kembali kalian klik Angel satunya untuk Angel satunya disini kalian ubah menjadi negatif 9 atau yang mendekati positif 6 atau yang mendekati kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian ubah menjadi nol ya kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian buat kurva untuk kurvanya tuh seperti ini Hai lalu disini kalian kembali kalian klik Angel 2 nya untuk Angel 2 nya disini kalian ubah menjadi negatif 9 atau yang mendekati lalu disini kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian ubah menjadi nol kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian buat kurva untuk kurvanya masih sama juga tadi Hai lalu disini kalian kembali kalian kembali kalian klik efek kalian klik tambahkan efek disini kalian masuk ke blur kalian kalian tambahin yang namanya itu motion blur atau buram gerak kalian klik motion blur nya kalian klik disini kalian ubah menjadi 0,30 kalian kembali kalian klik efek kalian klik tambahkan efek kalian masuk ke color dan like kalian tambahin yang namanya itu ek pasir gamma atau paparan gamma kalian klik ek pasir gamma nya kalian klik kalian fullin ya ek pasir nya kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri lalu disini kalian ubah menjadi 0 kalian tahan kuncinya disini kalian letakkan disini ya cuy kalian perhatiin baik baik nah lalu disini kalian ketengah sebelah kiri disini kalian buat kurva untuk kurvanya bentuknya seperti ini kalian kembali kalian kembali kalian klik efek kalian klik tambahkan efek disini kalian masuk ke distrosi atau warp kalian tambahin yang namanya itu tiles atau ubin kalian klik tiles nya kalian klik disini untuk crop nya kalian ubah menjadi 2000 kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kiri kalian buat kunci kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan kalian ubah menjadi semula ya cuy menjadi 1000 kalian tahan kuncinya disini kalian letakkan di tengah tapi di depan gini cuy jika udah disini kalian ketengah sebelah kiri disini ya disini kalian buat kurva untuk kurvanya tuh seperti ini lalu disini kalian ketengah sebelah kanan disini kalian buat kurva untuk kurvanya nih sebaliknya ya cuy lalu disini kalian kembali disini kalian hidupin mirrornya ya lalu disini kalian kembali kalian klik efek untuk efeknya disini udah jadi cuy lalu disini kalian klik titik tiga di pojok kiri bawah kalian klik copy efek disini kalian kembali kalian kembali disini saya beritahu cara nempelin efeknya ya disini kalian ke video selanjutnya kalian klik kalian klik efek kalian klik titik tiga di pojok kiri bawah kalian klik paste efek oke begitu ya cuy cara nempelin efeknya oke lalu disini kalian kembali kalian kembali tempelin efek ini ke detik berikut ini ya oke cuy di detik berikut itu tadi ya cuy lalu disini kalian ke paling depan videonya disini kan untuk potongan yang pertama tadi belum kita kasih efek ya kalian klik efek disini juga kalian tempelin cuy lalu disini kalian klik tambahkan efek disini kalian masuk ke opacity atau visibility kalian tambahin yang namanya itu blink atau berkedip blink nya kalian klik disini kalian full in lalu disini kalian kembali kalian klik efek kalian klik titik tiga di pojok kiri bawah kalian klik copy efek lalu disini kalian kembali kalian kembali disini kalian tempelin efek ini ke detik berikut ini cuy oke nanti disini kalian tempelin sendiri ya cuy jika udah disini kalian kan ini fotonya masih sama semua cuy disini kalian cari foto yang ingin kalian rubah kalian klik videonya ya kalian klik color dan fill kalian klik yang ini disini tinggal kalian ganti ai cuy ganti yang ingin kalian pakai gitu nah misalnya yang ini kalian klik tanda plus nya oke begini ya untuk fotonya nanti udah berubah oke mungkin cukup segini aja tutorial yang dapat diberikan semoga bermanfaat sekian terima kasih oke